Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bahagia dan salam sehat Selalu semangat ya anak-anak dalam menghadapi pandemi ini Tetap semangat belajarnya Oke ketemu lagi dengan Putitin Disini Putitin mengajar materi tentang desain percetakan Dimana desain percetakan itu Di dalam materinya ada Photoshop, ada Corel, ada fotografi Sekarang kita belajar ke aplikasi Photoshop dulu Dimana materi ini kamu sudah mendapatkan di kelas 10 Kelas 11 kita mengenal lagi tentang Photoshop Tujuan dari pembelajaran ini Siswa diharapkan mampu dapat menjelaskan pengertian gambar bitmap atau rester Serta dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangannya Yang kedua siswa dapat menjelaskan cara penggabungan gambar dan teks Yang bersifat yang berbasis bitmap atau rester Kemudian siswa dapat mempraktekan penggabungan gambar dan teks Yang berbasis bitmap atau rester Siswa juga dapat membuat desain efek pada gambar bitmap dan rester Jadi kalian sudah dapat membuat ya Jadi nanti kita praktek Dapat membuat desain efek pada gambar bitmapnya Yang pertama dulu kita mengenal dulu tentang Adobe Photoshop Kalau selama ini mungkin kamu langsung praktek Tapi tidak pernah tahu teorinya Asal-usulnya Adobe Photoshop itu dari mana Pengertian Photoshop itu seperti apa Adobe Photoshop ini merupakan salah satu program aplikasi bitmap Yang digunakan untuk menyunting atau mengolah dan memanipulasi suatu gambar Kemudian gambar bitmap merupakan duplikat atau tiruan persis dari gambar asli Dalam bentuk gambar digital Biasanya ini yang Ini ya Para plagiat ini yang suka meniru Kita bisa mengedit lewat Photoshop Kemudian Photoshop Format dari Photoshop ini bisa berubah BMP, JPEG, TIF, GIF, dan BNG Sejarah Photoshop Sejarah Photoshop ini dimulai pada tahun 1987 Yang dirintis oleh kakak beradik Thomas dan John Keno 1987 ini Ini kamu belum lahir ya Ini Putitin baru lulus SD Di luar negeri sana sudah mengenal Photoshop Kita belum mengenal komputer Tapi di luar negeri sudah Sudah Photoshopnya sudah kenal ya Kemudian versi pertama dirilis oleh Adobe Pada tahun 1990 Versi awal Photoshop diberi nama Keno Software Di sini ada sejarahnya Bisa kamu pelajari ya Sendiri nanti Dimulai dari tampilan awal ini ya Untuk memulai Photoshop Meski kalian sudah pernah belajar Photoshop Putitin tetap mengajarkan Apa namanya Aturannya ya Step by stepnya Kalau kita masuk ke Photoshop Mungkin yang belum pernah sama sekali Bisa Belum tahu caranya Jadi yang pertama klik tombol start Kemudian all program Pilih yang namanya Adobe Photoshop Ini area kerja dari Adobe Photoshop Seperti ini ya Ini area kerjanya Kemudian Ini Manuver yang ada di Photoshop Ada file, edit, image, layer, select, filter, view, window, dan head File ini berisi membuat gambar Atau menampil gambar Menampilkan gambar Menyimpan, mencetak, dan sebagainya Kemudian edit Ya edit ini isinya ada copy Ada paste Ada tool Tool untuk memodifikasi gambar Kemudian ada image Image ini isinya mode adjust Ya duplicate Biasanya ini untuk menambahkan color nya Kemudian untuk memperbesar image Ukurannya memperbesar canvas Kita pakai image Kemudian ada layer Layar ini isinya Ya berhubungan dengan layer Biasanya ada di bawah ya Ada select Ada filter Next Disini ada icon control menu Icon control menu ini digunakan untuk mengontrol jendela yang sedang aktif Kemudian ada baris menu Baris menu ini berisi file, edit, image, layer, dan sebagainya Kemudian ada tool box Tool box ini berisi tombol-tombol yang mewakili alat atau beranti yang digunakan untuk membuat dan menyunting image atau objek Kemudian ada baris option Baris option ini berisi tombol-tombol pengaturan tambahan Ya Sesuai dengan tool box yang sedang dipilih Next Ya Disini ada jendela kerja Kemudian ada baris status Ada pilot Disini Nah ini ada window Window ini fungsinya Biasanya Ini untuk menampilkan atau menyembunyikan tool box Jadi kalau misalnya ya Di laptop temanmu Ini ada tool boxnya misalnya ada di sebelah kiri biasanya ya Tool boxnya Nah Di laptopmu kok enggak ada kosong Bu Tool box saya kok enggak ada Biasanya benar Bukannya enggak ada Tapi di hide ya Disembunyikan di window Di window Cari di window Nanti akan ketemu tool box Di checklist Kemudian ada help Help ini ya Digunakan untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapi Ketika menggunakan Adopt Photoshop Disini mengenal tool Tool yang ada di photoshop ya Ini namanya Nah ini ada Toolnya ini tadi Tool boxnya ini disini Bentuknya seperti ini Ada merkw tool Merkw tool ini untuk membuat kotak Ya Atau persegi panjang Membuat lingkaran Nanti di klik ini keluar Kalau kita membuat ellipse Kemudian ada move tool Move tool ini untuk memindahkan objek Jadi kalau kalian misalnya habis mengklik lasso tool ya Setelah membuat lasso tool Usahakan kembalikan lagi mouse nya ini di move tool Karena kalau enggak dikembalikan move tool Begitu di klik yang muncul lasso tool Jadi setiap melakukan perpindahan objek Pindahkan lagi ke move tool Mouse nya ini tetap move tool Ya Next Nah ini macam-macamnya yang ada di toolbox Banyak sekali ya Ada zoom Tool Erase Hand tool ini Fungsinya nanti ada disini juga Ya masih banyak Ada healing brush tool Oke Ini tadi macam-macam yang ada di toolbox Setelah selesai semua Kalau sudah membuat Kemudian untuk mengakhiri Photoshop Nah disini kita save dulu ya hasilnya Kemudian file exit Klik tombol close Yang berada di pojok kanan atas jendela Ini kelihatannya remeh ya Kemudian Tapi harus tetap dijalani ini Prosedurnya untuk menyimpan dan keluar dari program Kemudian mematikan komputer dengan benar Setelah itu Baru ke start Turun off Ya Nah Ya sampai disini dulu Materi yang Putitin berikan Meski sedikit Nanti kita lanjut di pertemuan yang akan datang ya Kita mulai untuk praktek Membuat Tekstur Background dulu Yang sederhana dulu Oke Sampai disini Putitin akhiri Materi dari Putusok Jangan lupa Tetap semangat Dan protokol kesehatan Dijalankan Pakai masker Lajen cuci tangan Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.